Intro Jika kalian pernah menonton anime Sou Koku no Alter Pasti kalian mengenal salah satu karakter utama yang juga merupakan persaing utama dari protagonis kita yaitu Mahmut Tugril Pasha Dia bernama Zehir Zaganoz Pasha Zaganoz Pasha adalah salah satu menteri di pemerintahan Turki Storasyi Dia merupakan salah satu menteri termuda atau mungkin bisa kita sebut juga sebagai general di pemerintahan Turki Karena seperti yang kita ketahui bahwa pemerintahan Turki merupakan pemerintahan militer Atau mereka sebut dengan pemerintahan Divan atau Dewan Zaganoz Pasha lebih dikenal karena posisinya yang lebih berpihak pada langkah-langkah agresif dari pemerintahan ini Dan ia juga lah yang menjadi ujung tombak dari kubur represif di dalam pemerintahan Divan Dalam kisahnya dimana Sou Koku no Alter dikisahkan bahwa Divan terbagi menjadi dua kubu Yaitu kubu yang cenderung lebih menggaunkan perdamaian Dan ada kubu yang lebih represif dan lebih ke arah militer Dalam hal ini Tugril Mahmut Tasha yang merupakan seorang protagonis serial ini Diceritakan bahwa ia lebih berharap banyak bersikap menentang kekerasan dan lebih cenderung naif dalam bertindak Sehingga terkadang ia banyak disindir oleh Zaganoz Pasha karena kenaifanya itu Sehingga dalam perkembangan ceritanya Mahmut terkesan merasa bahwa Zaganoz adalah seingannya Walaupun dalam beberapa kesempatan diperlihatkan bahwa Zaganoz menjadi salah satu faktor yang mendewasakan pemikiran sang protagonis Dibanding Mahmut, Zaganoz dikenal sebagai pribadi yang pendiam, berpikir serius dan pemikirannya cenderung lebih dewasa melebihi umurnya Pemikirannya sendiri lebih banyak menggunakan kelogisan akal dibandingkan perasaannya Dalam hal ini ini berbanding terbalik dengan Mahmut Tasha yang lebih banyak menggunakan perasaannya dibandingkan kelogisannya di awal-awal kaptor serial ini Zaganoz sendiri digambarkan sebagai pria muda berumur sekitar 18 tahun, berambut sedikit panjang berwarna ungu Dan biasa menggunakan setelan serba ungu bergaya timur tengah khas Turki Diceritakan bahwa ia telah masuk dalam satuan militer dalam umur yang masih muda Pada saat ia berumur 14 tahun, ia bertemu dengan Sulaiman yang pada saat itu masih terpukul dan putus asa karena kehilangan desanya Pada umur 19 tahun, ia telah dilantik menjadi seorang jenderal Dan ia pun menggunakan jabatannya sebagai jenderal untuk membuat sebuah kebijakan anyar Tentang pembentukan organisasi mata-mata untuk kepentingan negaranya dalam menghadapi perang dan serangan negara lain Dia akhirnya kembali menemui Sulaiman Sulaiman merupakan korban genosida yang dilakukan oleh kerajaan Baldrhein Yang merupakan musuh utama dalam serial ini Diceritakan pula bahwa Sulaiman bisa selamat dari pembantaian itu karena ia tengah berkunjung ke daerah bernama Florence di Italia Sehingga ia pun bisa menghindari genosida yang dilakukan oleh kerajaan Baldrhein Namun ketika pulang ke desanya, betapa terkejutnya ia dan terpukul karena semua saudara-saudara dan sukunya telah dibobat habis oleh kerajaan Baldrhein Spoiler alert Bahwa sebenarnya Zaganospatia ini berasal dari Baldrhein Tak diketahui pasti mengapa ia akhirnya membelot kepada pihak Turki Namun satu hal yang pasti bahwa dari sumber manga maupun anime Yang membahas tentang Zaganospatia ini tidak dijelaskan secara detail tentang asal-usulnya By the way, tahukah kamu bahwa sebenarnya Zaganospatia ini adalah tokoh nyata yang pernah hidup di zaman keemasan Islam Atau lebih tepatnya, ia hidup pada zaman Turki Usmani Masih berkuasa di sebagian Eropa, Asia, dan Timur Tengah Dalam sejarah ia dikenal sebagai salah satu penasehat agung dari Khalifah Muhammad Al-Fatih Ia juga diketahui sebagai guru sekaligus mentor dari Muhammad Al-Fatih sebelum Muhammad Al-Fatih menjadi Khalifah tertinggi Turki Usmani Pada tahun 1453 Masih, ia diangkat sebagai wazir kedua dari pemerintahan Khalifah Muhammad Al-Fatih Dan dalam sejarah ia digenal mempunyai peran penting dalam upaya penaklukan Konstantinopel yang dilakukan oleh Khalifah Turki Usmani Selama penyerangan ia diberi tugas untuk mengepung kota dari kewajian utara benteng Konstantinopel Dan dalam sejarah ia juga tercatat sangat epik karena membantu mengembalikan tehkat dan semangat para pasukan yang pada saat itu tengah dilanda keputus asaan karena gagalnya pengepungan Pada momen itu dikatakan dalam sejarah bahwa ia mengebrak meja karena geram dengan perkataan Khalil Pasha Yang pada saat itu terlihat sangat putus asa dan terkesan menyalahkan keputusan dari Muhammad Al-Fatih yang menyerang Konstantinopel Karena gebrakan mejanya itulah sehingga menjadi titik balik dari menguatnya mental para pasukan Turki Usmani Dan menjadi titik balik pula atas keberhasilan Turki dalam menaklukkan Konstantinopel Yang hingga saat ini masih dikenang sebagai peristiwa paling heroik dalam sejarah Islam Sejarah masa kecil dan asal-usul Zaganos Pasha sendiri tidak terlalu tercatat dalam sejarah Namun suatu hal yang pasti dan valid dikatakan bahwa ia seorang mu'alaf yang berasal dari Yunani Lalu ia pun direkrut menjadi salah satu pasukan elit Janisari Seperti pasukan elit lainnya Ia pun diberi pelatihan militer, pelatihan ilmu pengetahuan, juga pengetahuan dasar-dasar Islam Seperti kepribadian dalam manganya Zaganos Pasha dikatakan sebagai pribadi yang bertubuh tinggi Mempunyai kecerdasan di atas rata-rata Dan terkenal sebagai orang yang keras Semenjak lulus dari kepelatihan korps Janisari Dan lulus sebagai predikat seorang Pasha Atau General Ia dikenal sebagai seseorang yang memusuhi orang-orang Kristen Dan sebaliknya pula orang-orang Kristen sangat memusuhinya Ia dikenal sebagai orang yang paling setia pada khalifah Lebih-lebih kesetiaannya kepada Mehmed II atau Muhammad Al-Fati Dikisahkan dalam sejarah Ia adalah seorang komandan yang sangat bisa diandalkan Sekaligus pelindung, tutor, dan sekaligus guru yang baik dari Sultan dan Khalifah Muhammad Al-Fati Dalam pengepukan Konstantinopel diketahui bahwa Pasukannya lah yang pertama kali mencapai menara benteng Dan menancapkan bandara Turki di atas menara Alas prestasinya itu salah satu menara di benteng Konstantinopel Dinamakan dengan namanya yaitu menara Zaganos Pasha Dan faktanya lagi ia menikah sebanyak tiga kali Pertama dengan seorang perempuan bernama Siti Nafise Hatun Putri dari Timurtas Aglu Oruk Pasha Gubernur Jenderal Anatolia di bawah Murad II Lalu yang kedua ia menikah lagi dengan seorang wanita bernama Fatma Hatun Putri Sultan Murad II dan saudara perempuan Mehmed Sang Penakluk Lalu setelah itu ia kembali menikah dengan Anna Hatun Putri Kaisar David dari Trebizon Dan Helena Kantakosen Putri Demetrios I Kantakosenos Dari pernikahannya ini ia dikaruniai dua orang putra dan dua putri Walaupun kisahnya tak dikenal Ia tercatat dalam sejarah sebagai pahlawan pembebasan Konstantinopel Namanya pun telah tercatat dalam banyak buku-buku sejarah yang membahas tentang Turki Walaupun catatan sejarahnya terkesan terabaikan dan tidak tergali Namun yang pasti ia tetap dikenang dan banyak sekali peninggalannya Baik dalam bentuk wakaf, sejarah, pendidikan, dan sebagainya Di Turki sendiri ada sebuah masjid yang merupakan sebuah wakaf dari Zaganospasha Ada juga sekolah dan dapur umum Wakaf itu hingga saat ini menjadi tempat rekreasi dan sejarah bagi para wisatawan yang ingin mengunjungi Dan faktanya ia meninggal pada tahun 1462 atau 1469 Tidak diketahui pada tahun berapa ia meninggal Namun dalam catatan sejarah ia tercatat meninggal pada tahun 1462 atau 1469 Dan ia pun dimakamkan di daerah tempat kelahirannya yaitu Bali Kesir, Turki So sekian dulu pembahasan kita tentang Zaganospasha Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua Salam hangat ekologi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!